Kibimaruko akan dimulai. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mencari Hideki di Kota Hideki terkesan! Maruko melamun lagi. Ibu, aku ingin makan kari untuk makan malam. Hideki terkesan karena dia... Apa yang kalian bicarakan? Malam ini kita akan makan oden. Tidak. Kakak juga suka oden. Tapi aku ingin makan kari, ibu. Tolong masak kari. Tidak bisa. Ibu sudah menyiapkan oden. Besok ibu akan buatkan kari untukmu. Pasti karena kue ikan di obrol hari ini. Di rumah ini makanan yang diobrol lebih penting daripada keinginan anak-anak. Dingin. Rumah ini dingin. Apa yang Maruko bicarakan? Kalian duduk di Kotatsu. Oh, aku duduk di Kotatsu. Jiwaku membeku dan aku kedinginan. Apa Maruko baik-baik saja? Entah kapan musim semi datang ke rumah ini. Baiklah. Masakan oden ibu akan menghangatkan tubuh dan jiwamu. Tidak. Iya-iya, Maruko. Oden akan membuat kita hangat. Sudahlah, kakek. Meja Kotatsu ini terlalu panas. Turunkan suhunya sedikit, kakek. Apa? Oh? Halo, Sakiko. Aku pulang, ibu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak. Apa ada pria asing yang mendekatimu? Katakan. Apa ada masalah? Kenapa ibu berteriak? Apakah ada anjing liar yang mengejar Sakiko? Katakan. Anjing liar? Jangan, jangan. Jika lari, anjing itu akan semakin mengejar. Bukan itu. Akhirnya aku bisa mengambil nafas. Lalu ada apa? Dia ada di sini. Dia ada di sini. Hideki. Apa? Apa Hideki? Itu tidak mungkin. Kakek baru melihat Hideki terkesan di TV. Itu hanya iklan, kakek. Ibu pikir ada masalah apa. Kakak, Hideki tidak mungkin ada di sini, kak. Itu sebabnya kakak terkejut. Aku terkejut penggemar besar seperti kakak bisa berhayal seperti ini. Kakak tidak berhayal. Kakak benar-benar melihatnya. Mungkin kakakmu sedang demam. Aku tidak demam, ibu. Ya ampun. Kenapa kalian tidak mempercayai aku? Ya, ya, baiklah. Mungkin ada yang mirip dengan Hideki di Shimizu. Begitu mirip sampai kakekmu salah menduganya. Ya, mungkin begitu. Hideki yang asli tidak mungkin berjalan di kota ini. Tapi dia begitu keren, sehingga aku pikir dia adalah Hideki yang asli. Sampai jumpa di kota ini. Sungguh. Kakak tidak pernah melihat pria sekeren itu di kota ini. Seharusnya kakak bicara kepadanya. Itu tidak mungkin. Tidak. Karena hati seorang gadis. Ibu hanya senang kakamu tidak diganggu pria asing atau anjing liar. Bagaimana ini? Apa aku bisa bertemu dengannya lagi? Kalau dia tinggal di kota ini, ibu rasa kau bisa bertemu dengannya lagi. Aku harap aku bisa bertemu lagi dengannya. Sungguh? Aku terkejut ada pria yang mirip Hideki tinggal di kota ini. Kesok kan harinya. Hah? Pria yang mirip Hideki? Bahkan menurut kakakku, dia lebih dari mirip. Dia itu sama persis seperti Hideki. Begitu katanya. Aku ingin bertemu dengannya. Apa ada yang tahu tentang pria itu? Kalau dia sangat mirip, dia mungkin terkenal. Hei teman-teman, dengar. Ada apa? Apa kalian pernah mendengar tentang pria yang mirip Hideki? Pria yang mirip Hideki? Maksudmu aku? Sama sekali tidak mirip. Sama sekali tidak. Benar. Kami tidak terlalu berbeda. Jika Hamaji adalah Hideki, aku bisa menjadi Hiromi. Ayo, ayo. Bisa kan? Dan aku bisa menjadi Goro. Ya ampun. Itu konyang. Benar. Kami akan menjadi tiga selebritis Shimizu. Iya. Itu sangat keren. Ini bahkan tidak lucu. Kalian benar-benar berani. Hah? Kalian ini? Aku mirip sedikit dengannya. Sama sekali tidak. Wah, kasar sekali. Sepertinya kalian bertiga yang mengejek tiga selebritis itu. Aku rasa aku mendengar tentang dia dari ibuku. Pria yang mirip Hideki itu. Apa? Sungguh, Hamaji. Aku tidak pernah mendengarnya. Hamaji, coba ceritakan semuanya. Kalau tidak salah, dia ada di toko ikan di tempat belanja. Menjual ikan? Apa aku pernah melihatnya? Aku tidak tahu. Tamai, mari kita lihat saat pulang sore ini. Iya. Baiklah, kami juga akan pergi. Hah? Tapi mengapa? Aku ingin melihatnya. Iya, aku juga. Aku juga. Lagipula, kami ini selebriti baru di Shimizu. Iya kan? Kita semua seperti saudara. Benar kan? Iya. Mari, 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 mari. Ayo belikan. Ayo. Apa ini toko ikannya? Hideki ada di sini. Kami berdua adalah Hideki dari Shimizu. Kami akan membuat impian kami menjadi kenyataan. Kenapa tiba-tiba aku menjadi gugup begini? Hamaji, kenapa pipimu merah? Karena aku pasti tidak akan bisa bicara saat aku bertemu dengan Hideki nanti. Kenapa kau harus bicara dengannya? Ini dia. Terima kasih banyak. Tapi aku tidak melihat orang yang mirip Hideki. Aneh ya. Ayo beli ikannya. Beli, 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 beli. Oh. Apa ada yang bisa aku bantu? Oh. Halo. 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 Hamaji, bapak ini sama sekali tidak mirip Hideki. Ibuku yang mengatakan itu. Apa ada masalah? Aku dengar ada pria yang mirip Hideki di toko ini. Oh. Jadi kalian semua datang untuk melihat Hideki? Iya. Tapi Hideki tidak ada di sini. Tunggu sebentar. Bapak akan membawanya kemari. Apa? Hideki ada di sini. Hei. Tamai. Kau senang, Maruko. Aku akan melihat pria yang mirip Hideki. Kalian berhutang satu padaku. Terima kasih, Hamaji. Aku akan meminta tanda tangannya. Eh, Butaro. Dia bukan Hideki yang asli. Tidak apa-apa. Aku akan menunjukkannya kepada Tomiko saat aku pulang nanti. Aku juga akan minta tanda tangan untuk kakakku. Aku juga. Aku juga. Kalian semua. Aku juga. Aku akan minta dia menandatangannya di sini. Anak-anak ini sengaja datang untuk menemuimu. Hei, Hideki di Shimizu. Aku merasa malu. Apakah pria yang mirip Hideki akan datang? Saksikan kelanjutannya. Hei, Hideki di Shimizu. Jangan membuatku malu. Aku merasa malu. Apa? Pria ini? Apa yang? Apa ini? Dia tidak mirip dengan Hideki. Maaf. Apa kau pria yang mirip Hideki? Benar. Aku sering mendengar komentarmu itu. Ah, begitu. Hamaji, tak ada apa ini. Tapi ibu bilang dia... Aku jadi ingin bertanya. Apa yang membuat dia mirip Hideki? Ini aneh. Apa kita datang ke toko ikan yang salah? Tapi ini satu-satunya toko ikan di tempat ini. Noritaka. Hah? Ibu. Halo. 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 Apa yang kalian lakukan di sini? Kami sedang memeriksa sesuatu. Benar, kan? Benar. Benar. Jadi begitu. Aku akan membeli ikan yang ini. Ya, terima kasih. Jadi dia putra ibu? Putraku sangat konyol. Dia selalu memberikan aku banyak masalah. Ibu tidak perlu mengatakan itu, bu. Ini dia. Terima kasih. Seperti biasa, kau itu sangat mirip dengan Hideki. Putra ibu juga mengatakan itu. Ibu, bagian mana yang membuat pria itu mirip dengan Hideki? Bagian apa? Dia memang mirip Takahashi Hideki, bukan? Takahashi Hideki? Benar. Dia memang mirip. Oh, jadi Hideki itu yang ibu maksud ya? Tentu saja. Hei, ada yang bisa aku bantu? Setelah tugas kalian selesai, jangan bermain lagi. Langsung pulang. Nah, sekarang ibu akan pulang. Iya. Ibu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei, Hamaji. Maafkan aku ya, maaf. Jadi, pria yang kakaknya mau rukuh. Tapi lihat, itu bukan dia. Itu benar. Tentu saja bukan dia. Tadi aku akan meminta tanda tangannya. Untung tidak aku lakukan. Huh, hampir saja. Hei, ada apa dengan kalian? Yamane. Hei. Kau sedang mengerjakan tugas. Tidak, aku akan pergi ke toko musik. Toko musik. Jomichiro baru mengeluarkan album baru. Apa? Kau akan membeli album baru. Kau sangat kaya. Iya. Ah, tidak. Aku sengaja menabung uang jajanku untuk membeli albumnya. Itu sangat bagus. Jika saja aku bisa mengirimkan pesan ini kepada Jomichiro. Apa yang kalian lakukan di sini? Kisahnya panjang. Apa? Apa? Kau pernah dengar tentang pria yang mirip Hideki di kota ini? Dan bukan takah si Hideki, tapi seijo Hideki. Iya, itu sangat penting. Iya, ada pria yang mirip dengan Hideki di toko musik. Apa? Maksud kami bukan takah si Hideki ya, tapi seijo Hideki. Maruko, kau sudah mengatakannya. Tentu saja maksudku seijo Hideki. Hei, apa aku bisa pergi denganmu sekarang? Iya, boleh. Horei. Tamae, akhirnya kita bisa menemani pria yang mirip Hideki. Aku senang. Baiklah, kami akan menemanimu juga. Benar? Iya, iya. Aku akan bekerja keras mendapatkan tanah tangannya untuk Tomiko. Kau tidak perlu bekerja keras untuk itu. Aku menemukannya. Yamane sangat bersemangat. Di mana ya pria yang mirip Hideki itu? Hanya ada satu pegawai di sini. Tapi dia tidak mirip. Apa dia sedang libur hari ini? Maaf, Maruko. Tidak apa-apa, kita bisa kembali lagi. Terima kasih sudah menunggu. Kau senang ya, Mane. Kita pulang sekarang? Iya. Kalian memangnya sudah selesai. Karena pria yang mirip Hideki tidak masuk hari ini, ya kan? Apa yang kalian bicarakan? Dia ada di sana, kan? Apa? Tunggu dulu. Apakah mataku ini salah lihat? Dilihat dari mana pun, sepertinya penjualikan tadi lebih mirip daripada ini. Dia sama sekali tidak mirip, ya? Yamane penggemar Jomichiru. Dia tidak tahu banyak tentang Saijo Hideki. Aku tidak mau meminta tanda tangannya untuk Tomiko. Ada apa dengan kalian? Hei, kalian. Apa ada masalah? Hei, apakah kau mendengar itu, Tamae? Iya, aku mendengarnya. Iya, memang mirip. Wow, sangat mirip. Ada apa? Kalian baik-baik saja. Wow, Hideki. Hanya suaranya. Aku sering mendengar itu. Wow, semakin aku dengar, semakin mirip Hideki. Apalagi kalau kita menutup mata. Apakah kau bisa mengatakan Hideki terkesan? Apa? Hideki terkesan. Wow, aku ingin makan kari. Itu konyol. Dia lebih mirip lagi saat menyanyi. Apa? Tolong menyanyilah. Tolong, ayolah menyanyi. Aku tidak bisa menolak kalian. Uh, 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 uh. Kalau pelanggan berikutnya tidak datang, kita masih akan ada di sana tadi. Tapi suaranya luar biasa. Seperti konser, sangat seru. Aku menjabat tangannya. Dia sangat baik, ya. Pak Ruko. Pak Ruko. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Aku, aku sedang memeriksa sesuatu. Memeriksa sesuatu? Oh, sebaiknya aku cepat pulang. Ayo, Yoshiko. Iya. Oh. Oh, kakak. Ada apa? Aku sedang terburu-buru. Mau ke mana? Aku menemukan dia. Siapa? Ingat, pria yang aku temui itu yang mirip Hideki. Ingat tidak? Apa? Iya, Yoshiko menemukan dia. Dan aku langsung memberitahu Sakura. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ayo cepat. Sampai jumpa. Hei, Mak Ruko. Akhirnya yang asli pun sudah ditemukan. Kita harus cepat. Ayo. Ayo, kita pergi. Akhirnya aku akan mendapatkan tanda tangannya. Uh, uh, teman-teman. Aku hampir lupa. Aku ingin mendengarkan album ini. Coba aku lihat. Hah? Itu dia. Pria itu. Di mana dia? Memang dia. Benar, dia sangat mirip. Ini luar biasa. Hei, kalian ini. Aku terkesan, Yoshiko. Ini semua berkat dirimu. Terima kasih. Benar-benar mirip. Aku sampai tidak bisa bicara. Kamiko, tunggu tanda tangannya. Kenapa kau datang kemari? Jangan marah, kakak. Mungkin dia akan menjadi kakak iparku nanti. Apa? Kakak ipar? Jadi itu sebabnya aku harus datang kemari, kak. Benar, terima kasih ya. Kakak menganggap ini dengar serius. Kakak, ayo kita masuk ke dalam. Apa? Tapi aku malu. Aku sudah senang melihatnya dari sini. Kau yakin? Iya, aku yakin. Aku akan memotong rambutku di sini. Saat itulah kami akan bertemu. Sudah selesai. Pelanggannya akan pergi. Hei, dia datang kemari. Sepertinya dia akan mengantar pelanggannya. Tidak, bagaimana ini? Sepertinya kalian akan bertemu sekarang, kakak. Tidak, tidak. Aku belum siap. Maruka, Yasika. Tenang kakak, jangan teriak. Tenanglah, Sakura. Dia datang. Buku catatanku. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang. Maaf. Ada apa? Apakah kau adalah seorang wanita? Ya, benar. Tapi kau sangat mirip Hideki. Tadinya kami pikir kau seorang pria. Iya. Apa kalian juga penggemar Hideki? Apa? Oh, iya. Wanita ya. Aku juga. Jadi aku meniru gaya rambut Hideki. Ternyata itu cocok dengan diriku. Aku kan tinggi dan kurus. Setelah aku memiliki rambut pendek, orang jadi sering berpikir kalau aku ini seorang pria. Begitu. Baiklah, aku akan kembali masuk ke dalam. Tapi dia yang paling mirip dengan Hideki di sini. Aku sangat terkejut. Iya. Dengar. Bagaimana kalau kita membuat dia menggerakkan mulutnya saja, lalu periaya dari toko musik itu melalui belakangnya? Jika kau memang menginginkannya, aku akan datang menemuinmu. Ide yang bagus. Sangat bagus. Iya, benar kan? Kakak. Iya, seorang wanita. Kisah ini berakhir buruk. Sakura, jangan sedih. Bertahanlah. Setelah aku bertemu dengannya, kami harus langsung berpisah. Bisa. Sakura. Oh, kakak. Jangan bersedih. Setidaknya aku menemukan pria yang suaranya mirip Hideki. Aku akan menceritakan padamu nanti. Terima kasih. Oh, bagaimana dengan TKHC Hideki? Ada pria yang mirip denganmu juga. Begitu. Sakura, maafkan aku. Jika aku tahu yang sebenarnya, aku tidak akan mencarinya. Tidak. Sekarang aku mengerti. Apa? Kebenaran hidup? Bukan itu. Sepertinya aku harus menemui Hideki yang sebenarnya. Ah? Yang mirip hanya mirip dengannya saja. Jadi, aku harus menemui Hideki yang asli dan menikah dengannya. Aku harus bersemangat. Ini baru dirimu yang sesungguhnya. Tetap semangat. Aku tidak tahu apakah itu akan berakhir dengan baik. Tunggu sampai aku bertemu denganmu, Hideki. Kakak sangat optimis. Apakah hal itu akan pernah tiba? Tapi pertahankan impianmu, Kakak. Tetap semangat ya. Ya! 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 Bunga Camellia Mekar menandakan datangnya musim semi dan gyoza yang lezat bisa diisi dengan berbagai macam makanan. Bahkan gyoza dianggap sebagai makanan keberuntungan di Tiongkok. Episode Cibi Maruko berikutnya di saat bunga Camellia Mekar dan semoga beruntung dengan gyoza. Sampai jumpa. Sampai jumpa.